Ya, menurut kepercayaan Islam, cicak disunarkah untuk dibunuh karena hewan ini dianggap sebagai hewan fisik yang memberikan dampak buruk bagi manusia Selain itu, dalam peribun jawa, kejatuhan cicak adalah pertanda akan terjadi kesialan Mitos kejatuhan cicak bukan hal yang baru di Indonesia, pasalnya hewan melata ini memang dikenal dalam berbagai kepercayaan Memcadarkan energi negatif bagi manusia, sehingga banyak orang mencari cara untuk mengusir cicak di rumah untuk menghindari hal-hal tersebut Arti dan mitos kejatuhan cicak menurut peribun jawa, islam, dan hindu Yang pertama, kejatuhan cicak bertanda kehilangan orang tersayang Jika anggota tubuhmu kejatuhan cicak itu bertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang Dan diyakini sebagai pertanda datangnya berita kematian Ataupun juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman atau pacar Untungnya, kamu bisa menghindari kesialan ini dengan cara mengganti pakaian yang terkena oleh cicak Yang kedua, kejatuhan kotoran cicak bertanda akan sakit Konon cicak digunakan oleh para dukun atau para normal untuk mengirim santet atau penyakit Oleh karena itu, banyak orang yang menghindari cicak saat berada di atas kepala mereka Jika kamu kejatuhan kotorannya, sebaiknya segera membersihkan dan menghentikan segala aktivitas di luar rumah Lanjut yang ketiga, kejatuhan cicak di kaki bertanda buruk Menurut tradisi Hindu, jika kejatuhan di kaki atau paha Hal ini berhubungan dengan finansial, kesehatan yang memburuk, dan rencana dalam hidup yang selalu gagal Mitos lain juga menyebutkan jika kaki dipanjat oleh cicak, maka hal buruk akan terjadi dalam waktu dekat Hal ini berhubungan dengan orang yang akan merugikan atau bahkan mempersulit hidupmu Yang keempat, kejatuhan cicak di tangan bertanda baik Konon kejatuhan cicak di bagian tangan adalah sebuah bertanda baik Pada umumnya, hal ini bisa berarti jika orang yang kejatuhan akan mendapatkan pekerjaan baru Keuangan lebih lancar, serta apresiasi dari orang-orang sekitarmu mengenai pekerjaan yang kamu tekuni Yang kelima, kejatuhan di bungkung atau pantat Orang yang mengalami hal tersebut akan menanggung beban berat dalam hidupnya Hal ini berkaitan dengan keluarga atau hubungan sosial orang tersebut Namun, hal ini berbanding terbalik jika cicak tersebut jatuh tepat di pantatmu Hal ini disebut sebagai pertanda baik Karena kamu akan mendapatkan teman baru Uang yang melimpah, serta performa kerja yang meningkat Yang keenam, kejatuhan cicak di paha Jika cicak jatuh di paha sebelah kanan Maka musibah disebabkan oleh orang yang kamu kenali Lain lagi, jika kejatuhan di paha sebelah kiri Penyebab musibah ini adalah orang yang tidak pernah kamu kenal sebelumnya Yang ketujuh, kejatuhan cicak di kepala Cicak jatuh di kepala memiliki beberapa makna Mitas yang paling banyak dipercaya adalah anggota keluarga akan meninggal dunia Atau akan mengalami musibah dan kecelakaan Yang ketelapan, cicak jatuh dekat dengan tubuh Jika ada cicak yang jatuh dan nyaris mengenai tubuh Artinya, kamu akan dijauhkan dari masalah dan malapotaka Yang kesembilan, kejatuhan cicak di punda Usut punya usut arti ini bahwa keluarga atau pihak yang disayang akan mengalami kesialan Jika ini terjadi padamu, segera beringati orang-orang yang dirasa akan terkena resikonya Apabila istri yang mengalami hal tersebut Berarti kemungkinan besar kesialan akan menimpa suaminya Begitupun sebaliknya Yang kesepuluh, arti kejatuhan cicak dalam Islam Mempercayai sesuatu seperti kejatuhan cicak termasuk ke dalam tahayur atau ziarah Istilah tersebut digunakan karena dulu orang-orang Arab jahiliyah Suka menentukan nasib keberuntungan Atau kesialan dengan burung Dalam Islam sendiri hal tersebut termasuk sirik Karena mereka yang percaya tak memiliki rasa tawakal kepada Allah SWT Pasalnya, mereka lebih percaya dengan hal yang tidak masuk akal atau di luar logika Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, share ya